Intro Informasi mengenai sepeda terbaru yang akan kita bahas di kesempatan video kali ini berasal dari pabrikan sepeda Lapier Bikes kalau beberapa waktu lalu baru saja Lapier meluncurkan sepeda road bike terbarunya kali ini Lapier meluncurkan sepeda berjenis MTB XG teman-teman meskipun bukan merupakan model terbaru akan tetapi seri yang satu ini dikatakan Lapier sebagai seri yang sudah disempurnakan alias All New dan inilah wujud dari All New Lapier XR tahun 2022 yang kalian saksikan ini merupakan seri tertingginya yaitu XRM bagaimana pendapat kalian tentang sepeda yang satu ini teman-teman dari finishing chatnya saja sudah bikin kalian ngiler pasti nih bagi para pecinta MTB tentunya sepeda yang satu ini sendiri untuk material framenya dibangun dari material karbon teman-teman jadi boleh dikatakan sepeda yang satu ini merupakan sepeda XG karbon yang lumayan ringan dan jika dilihat dari video promosinya sepeda yang satu ini memang dibangun untuk mencapai kecepatan teman-teman nah buat kalian yang suka ikut balapan sepeda XG mungkin sepeda yang satu ini bisa jadi salah satu alternatif Lapier XR tahun 2022 ini dirilis dengan berbagai macam varian nih yang mana masing-masing varian memiliki perbedaan terutama pada bagian groupset dan juga suspensi yang digunakan jadi walaupun spek dari masing-masing sepeda ini berbeda akan tetapi masih memiliki satu kesamaan yaitu geometri dan juga material yang digunakan untuk membangun framenya yaitu masih sama-sama menggunakan material karbon teman-teman selamat menikmati secara geometrinya sepeda yang satu ini memang terlihat sangat SC baik banget ya teman-teman gimana menurut pendapat kalian? isi pendapat kalian di kolom komentar ya meskipun bagian framenya menggunakan material karbon akan tetapi pada bagian handlebarnya masih menggunakan material alloy teman-teman yang mana jenis handlebar yang digunakan adalah flatbar finishing warna pada bagian top topnya juga tidak dibuat polos dimana masih disematkan sedikit-sedikit teman-teman untuk seri XRM ini menggunakan groupset bermerek Shimano Diore berjenis M6100 untuk fork depannya sendiri menggunakan panjang travel 110mm sedangkan untuk suspensi pada bagian belakangnya cukup menarik nih menggunakan seri DPS Fox Float konfigurasi kecepatannya sendiri 1x12p teman-teman yang mana pada bagian depannya hanya menggunakan single chain ring dan demi keselamatan sudah disematkan juga nih pelindung bagian rantainya jadi rantai kalian gak akan loncat berikutnya gak kalah penting juga pada bagian pengeremannya menggunakan Shimano XT dengan 2 piston teman-teman sementara untuk komponen lain bawaan pabrikannya kalian bebas memilih nih antara DT Swiss maupun Maxxis teman-teman jadi disesuaikan saja dengan budget kalian dan bagi kalian yang ada di Indonesia dan sangat berminat dengan sepeda yang satu ini kalian bisa mulai open PO nih teman-teman yang mana Lapier Bikes sendiri sudah membuka pre-ordernya mulai hari ini dengan prediksi distribusinya di pertengahan bulan April sampai dengan akhir bulan April untuk batch pertamanya dan untuk informasi lebih lanjut mengenai sepeda yang satu ini kalian bisa buka langsung nih di situs resminya lapierbikes.com ataupun juga di halaman Instagram ofisialnya mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dukung terus channel Aditya92 agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian so gue Aditya92 pamit dan bye-bye sub indo by broth3rmax